Sumpah tertunda di tahun 2020, event Skate Day Tahunen akhirnya terselenggara di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti Long March menggunakan skate dari daerah terminal Balikpapan Permai, ke Mall Plaza Balikpapan, serta kegiatan lomba lainnya. Akhlan Rahmat sebagai salah satu penggerak event Go Skate Day Balikpapan mengaku senang event ini dapat berlangsung di luar ekspektasinya. Akhlan juga menegaskan kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Jadi untuk kita skate untuk tahun ini, Alhamdulillah kita dapat izin dari Polres, pemerintah pun juga, dan Satgas Covid. Dan kita juga disini harus terutama terlapkan protokol kesehatan juga di anak-anak yang kira-kiranya tidak pakai masker, kita tidak boleh kasih itu. Jadi semua harus pakai masker, dan lain-lain kita semua harus sediain disini. Setara itu, Krishna salah satu peserta ikut senang dengan adanya acara Skate Day di tahun ini, dikarenakan tahun sebelumnya sempat tertunda karena Covid-19. Untuk Skate Day tahun ini sangat-sangat meriah sekalian, karena kan kita startnya dari S1 Balikpapan menuju ke BC Belaga Balikpapan, ya sangat-sangat meriah sekali, dan juga kita tetap menerapkan protokol kesehatannya lah. Acara tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dari pihak kepolisian saat mengadakan Long March. Firli Juliawan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Terima kasih sudah menonton!